Rusia kembali menunjukkan kemajuannya dalam perang, lantaran militernya berhasil memutus jalur pengiriman persenjataan Ukraina. Dengan begini, Ukraina akan mengalami krisis persenjataan di tengah invasi Rusia yang semakin meningkat. Jadi, akankah Ukraina dapat keluar dari masalah ini? Kementerian Pertahanan Rusia mengakui bahwa militernya berhasil menghancurkan sebuah kapal yang membawa amunisi dari Eropa ke Ukraina. Dalam laporannya tersebut, kejadian itu terjadi pada tanggal 6 Oktober kemarin, di mana rudal balistik jarak pendek milik Rusia mengenai kapal pengangkut saat berlabuh di pelabuhan Yusni yang terletak sekitar 30 km di timur Odessa. Pihak Rusia mengklaim kapal tersebut diserang pada saat melakukan pembongkaran. Kendati demikian, pihak Rusia tidak membeberkan terkait asal pengiriman dan volume senjata yang dihancurkan. Namun yang pasti, persenjataan tersebut tentunya berasal dari sekutu barat Ukraina. Berbeda dengan Ukraina, pihaknya mengatakan bahwa rudal balistik jarak pendek tersebut mengenai sebuah kapal sipil dan menegaskan bahwa tidak ada korban luka yang dilaporkan. Jadi, apakah benar Rusia menargetkan kapal yang membawa persenjataan atau justru mereka hanya mengenai kapal sipil? Kemungkinan besar Rusia telah menargetkan kapal sipil yang membawa amunisi. Namun untuk menutupi informasi jalur persenjataan yang telah diketahui Rusia, Ukraina mengkonfirmasi serangan tersebut dan menyebutkan bahwa kapal sipil menjadi target serangan udara musuhnya. Sayangnya jika itu terjadi, maka dapat dipastikan Ukraina akan kesulitan mendapatkan persenjataan dari para sekutunya termasuk Amerika Serikat. Ini membuat pihak Ukraina harus mencari jalan keluar untuk mendistribusikan sumbangan persenjataan barat ke Ukraina tanpa diserang oleh militer Rusia. Padahal pelabuhan Yusnyi merupakan pelabuhan yang cukup ideal untuk mengangkut persenjataan dari Eropa melalui Laut Hitam. Perlu kalian ketahui bahwa pelabuhan Yusnyi, Ukraina diserang menggunakan rudal balistik jarak pendek bernama Iskander. Iskander sendiri merupakan salah satu rudal balistik buatan Rusia yang baru diluncurkan di tahun 2006 dan dioperasikan hingga sekarang. Pihak Rusia mengatakan kehadiran rudal Iskander ini bertujuan untuk menggantikan peran dari rudal balistik OTR-21 Tochka, peninggalan Uni Soviet. Dengan kata lain, rudal balistik ini memiliki kemampuan yang jauh lebih mematikan dibandingkan pendahulunya. Secara spesifik, rudal balistik ini dilengkapi dengan dua rudal berpemandu tahap tunggal berbahan bakar padat. Biasanya rudal Iskander ini dikendalikan di seluruh lintas sampan erbangan dan dilengkapi dengan hulu ledak yang tidak terpisahkan. Hebatnya lagi, karena mobilitas platform peluncur Iskander begitu mengesankan, hingga membuat peluncurannya sangat sulit dicegah. Kerennya lagi, karena target dapat ditentukan tidak hanya oleh satelit dan pesawat terbang, tetapi juga dari pusat intelijen konfesional, pengamat artileri, ataupun hanya dari foto udara yang dipindai ke dalam komputer. Tentu dengan fitur tersebut memudahkan milita Rusia untuk menargetkan Ukraina tepat sasaran. Fitur lain yang tidak kalah mengesankan adalah hulu ledak berpemandu optiknya diklaim dapat dikontrol oleh transmisi radio terinskripsi, termasuk yang berasal dari sistem peringatan dini dan kontrol udara maupun drone. Tentu kemampuan tersebut membuat rudal menerima gambar target, kemudian mengunci target dengan penglihatannya dan turun ke arahnya dan kecepatan supersonik. Hal yang juga cukup menarik dari rudal Iskandar ini adalah penggunaan sirip kecil yang membuatnya mampu mengurangi tanda radar milik musuh. Membuatnya akan sangat sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara yang mengandalkan pemandu dari sistem radar. Selain itu, rudal balistik ini mampu melaju hingga di kecepatan hipersonik atau sekitar 2.100 hingga 2.600 per detik dan mampu terbang hingga di ketinggian 5 km. Berbicara bobot, rudal balistik ini memiliki total bobot seberat 4.615 kg. Bobot seberat itu juga disumbangkan dari hulu ledak yang dibawa sebanyak 710 hingga 800 kg. Dengan hulu ledak seberat itu, pihak Rusia mengklaim bahwa Iskandar mampu menghancurkan wilayah seluas 25.000 meter persegi atau sekitar 2 lapangan sepak bola. Dengan kekuatan daya ledak sebesar itu, tentunya membuat rudal Iskandar cukup bisa diandalkan oleh Rusia. Lebih dasyatnya lagi adalah ketika milita Rusia mengganti hulu ledaknya dengan nuklir, maka daya ledak yang dihasilkan akan lebih besar lagi. Dan menurut perkiraannya, daya ledak yang dihasilkan jika Iskandar diberi hulu ledak nuklir bisa mencapai 5 hingga 50 kiloton TNT atau sekitar 21 hingga 209 terajol. Dengan daya ledak sebesar itu, Iskandar juga didukung dengan kemampuan dari jangkauan tembakannya. Karena dikabarkan rudal balistik Iskandar ini mampu mencapai target meskipun berada di jarak 2.000 km. Dalam pengoperasiannya, rudal balistik ini dikerahkan oleh tiga kru. Biasanya mereka membutuhkan waktu selama 4 menit untuk menyiapkan peluncuran rudal. Tapi membutuhkan 16 menit jika ingin menempatkan rudal balistik ini secara berbaris. Sementara untuk interval antar peluncuran, pasukan Rusia diklaim hanya membutuhkan kurang dari 1 menit untuk mengatasi hal tersebut. Dengan begitu, Rusia mampu menghujani rudal balistik Iskandar ke wilayah Ukraina. Beberapa hari sebelumnya, Rusia juga mengarahkan bom berpemandu yang menghantam sebuah gedung apartemen di Kharkiv, Ukraina. Serangan tersebut setidaknya melukai sedikitnya 10 orang. Kebakaran juga terjadi di gedung apartemen tersebut yang membuat pemadam kebakaran setempat pun bergegas untuk memadamkan kobaran api. Beruntungnya, api dapat dengan cepat dipadamkan, meskipun gedung apartemen tersebut mengalami kerusakan parah. Tidak hanya itu, negara tersebut juga melancarkan serangan pesawat tak berawak besar-besaran ke 15 wilayah Ukraina lainnya. Membuat Ukraina benar-benar terus terpojok hingga saat ini. Di lain waktu, Rusia kembali melancorkan serangan udara ke Ukraina. Serangan tersebut dikabarkan menggunakan drone Kamikaze yang menargetkan pelabuhan dan infrastruktur perbatasan wilayah Odesa. Akibat dari serangan tersebut, beberapa bangunan dan juga truk terbakar hingga membuat pemadam kebakaran setempat cukup kesulitan untuk memadamkannya. Selain itu, menurut laporan pihak Ukraina, serangan tersebut membuat dua orang mengalami luka serius. Beberapa hari sebelumnya, Rusia juga sempat mengirimkan serangan drone Kamikaze ke pelabuhan Donau Ismail di Oblas Odesa. Serangan tersebut terlihat berdampak pada beberapa bangunan yang mengalami kebakaran hebat, hingga membuat pemadam kebakaran setempat cukup kesulitan untuk memadamkannya. Dan karena serangan tersebut, 49 orang mengalami luka dan 8 lainnya dinyatakan tewas. Masih di wilayah yang sama, namun berbeda lokasi. Drone Kamikaze milik Rusia juga membuat beberapa bangunan terbakar hingga rata dengan tanah. Serangan tersebut dikabarkan menargetkan wilayah dekat sungai Danube. Karena serangan tersebut, pihak Ukraina melaporkan bahwa sedikitnya 14 orang mengalami luka. Rusia juga seringkali melancarkan serangan udara dengan menggunakan glide bomb. Seperti pada video kali ini, di mana kota Staporizy, Ukraina diserang menggunakan glide bomb. Serangan ini tentu membuat ledakan yang sangat dahsyat dan terdengar di seluruh kota. Dan karena serangan tersebut, bangunan yang ada di kota itu mengalami kebakaran hingga rata dengan tanah. Sayangnya, tidak ada informasi terkait jumlah korban atas serangan udara yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina itu. Pengarahan glide bomb juga sempat dilakukan oleh Rusia, tak kalah militarnya, menargetkan wilayah Ukraina di tepi kanan sungai Dunepar, Urozai, Stapne, hingga Novorasky. Dari video yang telah disebar oleh Menteri Pertahanan Rusia, dapat dilihat bagaimana daya ledak dari glide bomb milik Rusia yang menghantam beberapa wilayah Ukraina. Tentu serangan tersebut membuat kerugian yang cukup besar bagi negara itu. Militer Rusia juga seringkali melancarkan serangan udara ke infrastruktur milik Ukraina. Seperti pada video ini, di mana serangan udara Rusia berhasil membuat terminal minyak milik Ukraina mengalami kebakaran hebat. Kobaran api dari sebuah terminal minyak tentu tidak akan mudah dipadamkan, membuat Ukraina mengalami kerugian yang mungkin mencapai puluhan miliar dolar. Namun serangan yang benar-benar menjadi mimpi buruk bagi pasukan Ukraina terjadi pada video ini. Di mana militer Rusia melancarkan serangan artileri yang dipadukan dengan serangan udara ke militer Ukraina, membuat pemandangan hijau amunisi menjadi sangat menakutkan. Terima kasih telah menonton!